Halo semuanya, selamat datang di segmen Analisa. Kasus dari Vina dan Eki sekarang ini satu persatu kebenaran sudah mulai terungkap. Saksi-saksi yang dulu seharusnya diperiksa seperti Widi dan juga Mega, ini kan baru muncul beberapa waktu terakhir ini. Ini adalah bagian yang sangat unik, karena Widi dan Mega itu boleh dibilang adalah orang yang terakhir kali bersama Vina, bahkan juga dengan Eki. Ada salah satu bagian dalam wawancara Widi dan Mega yang memberikan detail-detail yang sudah merujukan kepada apa yang sebenarnya terjadi antara Vina dan juga Eki pada 27 Agustus 2016. Ada beberapa keterangan dari Widi dan Mega dan kalau aku crosscheck dengan keterangan saksi lainnya misalnya dari Oki yang merupakan tukang bengkel yang mengaku dia juga rombongan pertama yang melihat Vina dan Eki di jembatan tersebut pada malam kejadian. Kemudian juga ada keterangan dari kakaknya Vina Marliana yang ini secara tidak langsung mengkonfirmasi kebenaran apa yang disampaikan dari Widi dan juga Mega. Yang pertama adalah, menurut Mega, temannya dari Widi dan juga dari Vina ini, dia itu adalah orang yang mengantarkan Vina ke rumah kontrakannya mbaknya Vina sekitar jam 3 sore di hari Sabtu 27 Agustus 2016 tersebut dengan alasan untuk minta uang sekitar 50 ribu rupiah. Pernyataan ini jauh hari. Aku cek di channelnya Denny Sumargo bahwa mbaknya itu memang sudah ngomong ya. Vina itu sore-nya sebelum kejadian, dia dianterin temennya ke rumahku katanya mau minta uang sekitar 50 ribu rupiah. Dan ternyata memang betul, uang itu adalah uang yang dikatakan oleh Mega memang alasan untuk nganterinnya. Awalnya Mega males sebenarnya nganterin si Vina karena cuacanya panas. Tetapi setelah berdebat akhirnya dianterin. Dan uniknya adalah, si Vina ini tidak mengizinkan Mega untuk nganterin Vina sampai di depan rumahnya Marliana. Nggak tahu alasannya apa. Mega cuma dibilang, yaudah kamu tunggu di gang sini saja ya. Ini menunjukkan bahwa ada banyak hal yang tidak terbuka antara Vina dengan keluarganya. Bagian ini yang membuat kita sadar, kayaknya walaupun pasti yang namanya keluarga sayang satu sama lain. Tetapi tingkat keterbukaan ini adalah salah satu cerminan apakah mereka termasuk dalam keluarga yang dekat, harmonis, dan kelihatan memang tidak mengarah seperti itu. Bukan berarti mereka tidak sayang. Itu adalah poin yang berbeda. Pada saat pulang, setelah Mega menunggu kurang lebih sekitar 5 menit, eh 15 menit di depan gang rumah kakaknya Vina tersebut, pada saat pulang kembali mau ke rumahnya Widi, Vina itu nepuk-nepuk pundaknya Mega dan bilang, ada Eki tuh, ada Eki. Nah, nggak lama dari situ, Eki tuh mepet motornya Mega, dan pada saat itu mereka sempat berhenti, mereka terlihat menurut Mega itu agak sedikit berdebat, agak ribut entah apa yang diributkan di situ. Dan si Mega nggak mau terlalu banyak ikutan, dia cuma ngeliatin, nungguin sampai selesai. Nah, ini bagaimana bagian ini adalah bagian yang sangat ngebuat kita yakin, adalah pada saat malam kejadian itu sepertinya mereka memang sedang ribut. Karena apa? Ada keterangan juga ya, dari Widi pun mengatakan bahwa, untuk Vina ini memang sudah beberapa kali menginap di rumahnya, tepatnya itu sudah 4 kali, seminggu sebelum kejadian. Terus, setiap kali Vina itu datang ke rumahnya, juga nggak tahu yang nganterin itu siapa sih. Sama kebiasaannya, karena menurut si Widi, kalau ditanya, kamu kesini sama siapa? Naik apa? Ada lah, gitu. Dan yang nganterin itu, juga sama turunnya itu digangnya rumahnya Widi, tidak sampai di rumahnya Widi. Jadi nggak tahu siapa yang nganterin, apakah itu Eki, atau temannya yang lainnya. Karakteristiknya adalah seperti itu, dia termasuk yang tertutup ya, tidak mau terbuka semuanya, entah apa yang disembunyikan di sini, apakah masalah kebiasaan, ataupun juga ada masalah psikologi yang lainnya. Pada saat hari Jumat, dan juga Sabtu, dikatakan itu hari Jumat itu, memang si Vina itu main ke rumahnya Widi, dan curhat. Curhat, sembari menangis, bahwa dia lagi ribut sama Eki. Dikatakan bahwa Eki itu, almarhum, menurutnya punya cewek baru, gitu. Tapi hari Jumat itu menurut Widi, Vina nggak nginep di rumahnya, karena kejadiannya kan hari Sabtu, malam Minggu ya. Pulang, setelah itu Widi, Vina ke rumahnya, nggak tahu kemana sih, karena dia juga tidak bisa memastikan dia pulang kemana. Tetapi hari Sabtunya, Sabtunya itu tepatnya siang, habis juhur, kami katanya, Widi dan juga Meger itu di BBM, sama si Vina, dengan kata-kata, jemput si, katanya gitu. Terus di mana jemputnya? Di gang depan rumah aja, nggak sampai ke rumah. Ini juga sama. Polanya Vina, kalau dia diantar, atau dijemput dengan temannya, dia nggak mau diantar sampai ke depan rumahnya. Ini juga unik. Apa yang terjadi menurut kalian? Kenapa Vina punya kebiasaan, kalau diantarin, atau dijemput, itu selalu tidak mau di lokasi yang bener-bener sampai, gitu. Ngapain sih harus jalan kaki dulu? Apa yang terjadi? Apakah Vina malu? Ataukah dia ngerasa, ada sesuatu hal yang disembunyikan? Ini juga bagian yang ngebuat kita unik. Ini nggak khas sih, karena kan orang Indonesia biasanya, kalau naik kendaraan tuh, bener-bener mau sampai di tempatnya. Bahkan parkir aja, nggak mau kalau jauh-jauh harus jalan kaki. Sebuah pola yang cukup unik, ada sesuatu hal di sini. Pada saat siang, habis juhur tersebut, Vina itu dijemput di gang rumahnya, depan rumahnya dia, ya sudah, sampai situ dia langsung ke rumahnya si Widi. Sekitar setengah dua siang, Vina itu minjem uang Rp50.000 ke Widi, alasannya dia mau beli Indomie 2, sama mau beli pembalut. Akhirnya, setelah mereka ngobrol di sana, si Vina juga mau masak mie, tapi nggak bisa ngidupin kompornya, dibantulah sama Omega, kemudian dimasakkan mie tersebut. Dan di situ adalah momen di saat mereka melihat, Vina itu di kamar, mengganti untuk memakai pakaian, apa namanya, pembalut ya, pada saat dia katanya sedang datang bulan. Terus, uniknya adalah, bagian-bagian ini, ya sudah kita bisa lihat bahwa ada keributan antara Vina dan Eki, dan juga dia sedang datang bulan. Dan ini, kalau kita tanyakan, kejadian ini adalah sampai sekitar, ya mungkin jam 3-an sore, atau bahkan jam 4-an, karena cerita selanjutnya, ini masih terhenti, mega, kita pengen tahu, setelah jam 3 tersebut ya, itu kan, dia nganterin sama Vina sama Eki, kan lagi ribut, kita nggak tahu cerita selanjutnya seperti apa, kita nantikan, apakah, bagaimana dengan kejadian dengan Oki, yang merupakan tukang bengkel dekat area TKP, yang ada di jalan jembatan layang. Karena apa? Si Oki itu kan bilang ya, bahwa siangnya, Vina dan Eki itu ke bengkelnya dia, untuk ngebenerin atau nambal motornya, sekitar setengah jam. Ini kapan ini? Setengah jam ini kapan? Kalau kejadiannya sebelum jam 3, kayaknya agak sulit ya, karena kan mereka lagi ribut, atau mungkin, sebelum dijemput Vina gitu, sebelum zuhur, udah ketemuan dulu sama Eki. Ini juga ada kemungkinan ke arah sana, kita pengen tahu nanti, dari Oki, kapan dia itu datang. Kalau aku nggak salah sih, sempat dengar wawancaranya Oki, dia bilang ya, Vina dan Eki itu ke sana, siangan. Siangan tuh apakah di atas jam 12, atau di bawah jam 12. Ini juga, bagian yang sudah semakin terbuka. Tetapi dari keterangannya Vidi dan Mega, mereka bisa menjelaskan, sebegitu detailnya, ya artinya memang, ini bagian yang memang mereka tuh, kalau dibilang ada kebohongan, itu sangat kecil banget teman-teman. Detail-detailnya bisa tahu, mereka bisa nyeletuk satu sama lainnya, misalnya, mengenai merek-merek dari pembalutnya. Oh, aku ingat, charm gitu, itu warnanya orange. Abis itu beli Indomie, Indomie itu yang merek tertentu. Terus juga ada celetukan-celetukan, yang mereka ngomongnya bareng. Dan itu, tidak mungkin terjadi, kalau itu adalah skenario atau kebohongan. Karena kalau orang berbohong, biasanya akan mengingat-ingat, apa yang telah dia katakan. Apa yang dikatakan oleh Vidi dan Mega, aku lihat di beberapa channel Youtube, ataupun juga media, atau bahkan dalam persidangan, itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Mungkin ada beda, bedanya adalah cara menyampaikan saja. Dan, semakin ke sini, kita semakin yakin bahwa, Vina dan Eki ini memang sedang, mengalami kayak, permasalahan cinta monyet. Ada salah satu dugaan netizen, karena kan memang, di malam kejadian tersebut, singkat cerita adalah, pada saat hari Sabtu malam minggu tersebut, Vina dan Eki kan akhirnya, baikkan lagi. Dikatakan Vidi, bahwa sekitar jam 10 kan, Vina itu nelfon Vidi. Sebelum jam 10 sih ya. Dikatakan, kesini dong, main gitu. Karena, dia sudah baik-baik aja, lagi sama Eki, juga sama temen-temennya. Tapi Vidi, karena dia tidak mau datang, dengan alasan menjaga adiknya, ada juga Mega di sana, ya, dibilang gak maulah gitu. Terus, sampai di miss call beberapa kali, sampai jam 10-an malam, which is, itu adalah bagian yang sudah, di titik-titik menjelang, ditemukannya, Vina dan juga Eki, di jembatan, layang tersebut. Itu artinya, Vidi dan Mega ini adalah, orang yang terakhir, hari-hari terakhir, bertemu sama, Vina. Dari sini, kita bisa ketahui bahwa, kayaknya, kalau ada yang bilang, bahwa dulu, awal-awal isu, bahwa si Eki itu, katanya, ribut, untuk merebutkan Vina, karena Vina itu, dideketin sama cowok lain, ada yang namanya Egi, gitu kan, kayak di filmnya gitu, kok semakin lama, semakin jauh, dari, hal-hal yang sudah terjadi, selama ini, yang beredar di masyarakat, misalnya, ada yang naksir sama, Vina, kemudian diludahin, itu kan, semakin bertolak belakang ya, yang betulnya, kalau menurut Vidi dan Mega, justru si Eki, ketahuan, punya cewek baru lagi, terus, ada juga, keterangan dari Marliana, dulu bilang bahwa, pernah cerita, ada cowok, ngodein dia, gitu, kurang ajar, apakah itu, dicocok-cocokin, karena mohon maaf ya, keterangan dari kakaknya, Vina ini kan, ada banyak hal yang gak sesuai, kayak misalnya, salah satunya yang paling fatal, menurut aku, adalah statementnya, Marliana, waktu bilang di, Densu, katanya, para tersangka saat itu ditangkap, karena ada laporan dari tukang sate, ngeliat keberadaan mereka, dan pada saat mereka ditangkap, itu lagi dalam keadaan teler, HP-nya diambil, dan semuanya, tapi kan ternyata, tidak seperti itu ceritanya, terlepas ini benar atau salah, teman-teman, ya memang masyarakat, terpecah menjadi dua, sekarang ini, terpecah menjadi dua, bukan terkait, para terpidana pelakunya, atau bukan, mayoritas, kita yakin, para terpidana itu, sepertinya bukan pelakunya, termasuk juga dengan, mantan terpidana, Sakatatal, yang terpecah menjadi dua, adalah tentang motifnya, apakah, kejadian Vina dan Ekin, ini adalah murni, lakal lantas tunggal, atau sebuah, kegiatan, atau tindakan pidana, yang dibuat, seolah-olah, lakal lantas tunggal, tapi kalau, aku sih yakin banget, untuk masalah TKP, yang ada di belakang, showroom, di kebun-kebun itu, itu kayaknya sih, fiktif ya, dengan logikanya adalah, malam itu kan, hujan, gerimis, bajunya Vina dan Eki, tidak ada tuh, kelihatan, kayak bekas tanah, bekas lumpur, ada yang bilang, bahwa, bisa aja, Anjas, itu kan, lagi hujan, jadi kecuci, ya sehujan-hujannya, secuci-cucinya juga kan, gak mungkin, baju, kalau ditaruh ke lumpur, kena hujan, bersih total kan, gak mungkin, kita kalau mau ngebersihin, baju bekas tanah itu, harus pakai sabun, disikat dulu loh, apakah mungkin, para pelakunya, nyabunin dulu, nyikatin dulu, itu kan satu hal, yang terlalu dipaksakan, dan tidak sesuai dengan logika, common sense masyarakat, daripada kita ngebahas, sesuatu hal, yang sifatnya adalah, kognitif, dari pola fikir, yang prosesnya, ada di pikiran kita, paling gak, kita ambil simpelnya, dari pandangan mata aja, itu sudah sangat janggal sekali, mudah-mudahan, dengan banyaknya, saksi-saksi yang sangat, kredibel menurut aku ini, bisa menyelamatkan, para terpidana, dari hukuman, yang sepertinya, tidak harus mereka dapatkan, termasuk juga, Saka Tatal, aku sih sekarang yakin ya, kalau untuk Saka Tatal, kemudian juga dengan, enam orang terpidana lainnya, kecuali Rivaldi, kemungkinan besar, mereka tidak terlibat, kalau Rivaldi ini kan, kita masih belum clear, apakah dia itu terlibat, atau tidak, karena ada, ada motifnya juga, dia kenal dengan Eki, Liga Akbar juga pernah mengatakan, ada pesan, yang dikirimkan oleh Liga Akbar, ke temannya, dengan kata-kata yang tidak pantas, pada saat Eki itu meninggal dunia, ya walaupun itu bukan jaminan, tapi paling tidak, ada motifnya juga, jadi, kalau untuk, ke delapan orang, yang di vonis, lapan tahun lalu, tujuh orang, kecuali Rivaldi, kemungkinan besar, sepertinya mereka adalah, salah tangkap, atau direkayasa, ya, kita akan update, perkembangannya seperti apa, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa,